Intro Hai Profit People, gak kerasa nih sudah mau akhir Januari 2018 aja By the way, gue belum ucapin selamat tahun baru untuk Profit People yang ada di rumah Semoga tahun ini kita semakin sukses ya, amin Ketemu lagi di program My Online Consultation Day Monday, di episode pertama tahun 2018 ini Tema kita kali ini adalah Trend Desain Interior Hunian 2018 Bersama Mbak Susanti, selaku interior stylist dari Homie Living Halo Mbak Susanti, apa kabar nih? Halo Mbak Gea Luar biasa, cantik banget nih ya Profit People Oke, semangat 2018 ini? Masih semangat Luar biasa nih, Mbak Susanti boleh gak kasih bocoran sedikit mengenai trend hunian 2018 ini? Apakah masih sama dengan trend hunian 2017 kah? Kalau kita bicara soal trend ya Mbak ya, sebenarnya trend itu tuh bergulir ya Jadi setiap tahunnya itu ada perubahan sedikit, tapi tetap trendnya itu tuh masih sama Oke Hanya mungkin kalau untuk kita bicara soal yang 2018 ini lebih ke back to nature Oke, back to nature Di mana kita mengaplikasikannya dengan bebatuan, kemudian kayu juga seperti anyam-anyaman rotan Itu lebih ke arah ke situ Dan kemudian dimix dengan warna-warna yang terang gitu Oke Jadi kita sebenarnya bisa bermain dari untuk wall dekor Dekorasi ya, khususnya itu seperti cushion, karpet, dan lampu gitu Jadi kita sebenarnya kalau untuk desain itu cukup untuk interiurnya itu Furniture-nya aja kita ambil yang warna netral Oke, jadi kita bermain di furniture-nya juga Kalau furniture kita ambil warna netral seperti putih ataupun warna kayu Sehingga di saat kita mau merubah dekorasi itu kita tinggal mengganti properti dan aksesoris yang ada di rumah Oke, tapi untuk saya sendiri boleh bertanya ke Mbak Susanti Ngaruh nggak sih mengenai desain hunian dengan cuaca yang ada di Indonesia ini nih Kadang panas, kadang hujan kayak gitu Tidak terlalu sih mbak ya Karena sebenarnya kan kalau interior itu khususnya kita ada di dalam rumah Oke, iya sih betul ya Itu tidak banyak pengaruh Takutnya kalau misalkan lagi dalam keadaan panas ya Cuacanya interiornya dengan warna yang gelap atau terang itu berpengaruh apa nggak? Oh nggak, sama sekali nggak Oke, baiklah Nah, kita langsung saja ke pertanyaan Dimana untuk dari Adinda ini ada dua pertanyaan nih mbak ya Untuk pertanyaan pertama Bagaimana sih tips menentukan konsep rumah agar tidak menyesal di kemudian hari ini? Kalau bicara konsep ya Kalau menurut pendapat saya Itu lebih kita amannya itu untuk desain minimalis Oke, desain minimalis Desain minimalis Karena tetapi dengan pilihan warna yang netral ya Seperti saya bicarakan tadi gitu loh Dengan desain minimalis misalnya dengan warna kayu ataupun warna putih Sehingga di saat kita mau merubahnya pun kita tidak usah membutuhkan furniturenya gitu Jadi kalau misalnya Kalaupun, tapi kembali lagi ya mbak ya Gaya interior itu tidak lepas dari preferensi pribadi Jadi mereka memiliki masing-masing karakter Betul sekali ya Jadi pemiliknya masing-masing Oke, desain juga berpengaruh dengan pilihan kita masing-masing ya Ya Nah tadi mbak bilang juga karakter kita masing-masing gitu kan ya Jadi tidak bisa dipaksakan Oh betul sekali ya Jadi kalau memang pilihan mereka itu Mereka tidak peduli dengan saran ataupun rekomendasi orang lain Ya, seperti tadi mbak bilang juga di 2018 ini kita back to nature ya Kalau misalkan dari pribadi kita tidak suka dengan konser seperti itu pun tidak masalah Tidak masalah Oh tidak masalah Oke, baiklah itu dari pertanyaan pertama ya Untuk pertanyaan kedua dari Adinda Ini apakah tren desain 2018 ini masih menggunakan Scandinavian kah? Seperti yang saya bahas tadi ya Sebenarnya tren itu tetap akan ada gitu Dari tahun ke tahun gitu ya Paling ada penambahan atau pengembangan daripada desain tersebut gitu Dengan pemilihan warna juga dekoratifnya begitu Oke, baiklah nah Adinda bagaimana pertanyaannya? Semoga puas nih dengan jawaban dari Bas Susanti Oke, untuk pertanyaan kedua Bas Susanti ini dari Vivi Raharjo Mungkin enggak ya menggambungkan antara klasik dengan modern minimalis Dan apa tipsnya supaya ruangan terlihat lebih luas? Bagi saya kalau klasik itu harus sudah berdiri sendiri ya Karena tidak bisa dimix dengan gaya yang lain Tetapi untuk gaya minimalis itu bisa masuk kemana aja gitu Jadi kalau misalnya kita mau konsep minimalis Kita mau masukin ada unsur klasiknya pun itu masih bisa gitu Seperti pemilihan misalnya lantai Ataupun misalnya wallpaper gitu kan Kemudian misalnya kita taruh wall dekor yang seperti cermin yang ada ukir-ukir Itu pun itu masih bisa masuk gitu Oke, masih bisa masuk ya Dan tipsnya sendiri nih untuk terlihat lebih luas? Kalau tips ruangan untuk lebih luas itu kita bermain dengan cermin Oh, bermain dengan cermin? Iya, dengan cermin Oh, dengan cermin ya Karena cermin itu bisa mempengaruhi ruangan itu seperti luas Lebih luas, lebih besar Mungkin kalau untuk cerminnya sendiri seperti ruang tamu Kalau misalnya ruang tamunya tidak luas gitu kan ya Atau kecil kayak gitu atau minimalis Bisa ditaruh juga cermin yang lebih besar Betul, misalnya di satu dinding kita meletakkan cermin Yang mungkin bisa kita dekorasi dengan pemilihan cuttingnya Bisa di kotak-kotak atau di pattern atau horizontal gitu Bisa kita modifikasi seperti itu Baiklah Mbak Susanti, terima kasih atas penjelasannya ya Sama-sama Mbak Gya Baiklah, untuk kamu Property People yang ada di rumah Jangan sedih untuk pertanyaannya yang belum terpilih Karena di next Monday kita akan membahas dengan tema yang sama Dan juga dengan narasumber yang sama Thank you for watching See you next Monday, Property People Terima kasih atas penjelasan 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 terima kasih atas